Menjawab Tuduhan Pemelokan Sejarah Jagadmaya dihebohkan dengan isu pemelokan sejarah kemerdekaan Indonesia yang katanya dilakukan oleh Sadah Alawiyin keturunan Hadromaut, Yaman. Tersebarnya luas informasi ini mengejutkan masyarakat dan tidak sedikit yang terpengaruh dengan informasi yang disebarkan dan terhasut proyek operasi adu domba ini. Lalu benarkah seluruh tuduhan tersebut? Video ini akan menjawab seluruh pertanyaan terkait sejarah dan tuduhan pemalsuan sejarah oleh Alawiyin lengkap dengan refresi footnote di bagian bawah layar Anda sehingga Anda dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran seluruh informasi di dalamnya. Isu anti-Arab atau anti-keturunan Yaman ini diawali dengan narasi bahwa Ba'alawi dan Masaeh yang berasal dari Hadromaut, Yaman didatangkan oleh Belanda untuk membantu mereka menjajah Nusantara. Benarkah? Orang Hadromaut dikenal dengan migrasinya ke banyak negara dengan misi perdagangan dan dakwah sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Inggris terkemuka Sir Richard Burton. Matahari tidak terbit di suatu wilayah yang tidak didiami orang Hadromaut. Lalu bagaimana dengan Nusantara? Pertama, kalangan Ba'alawi atau orang-orang Yaman hadir di Nusantara bukan karena didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sejarawan Inggris lainnya, R.B. Sargen memperkirakan bahwa Ba'alawi telah tiba di wilayah tersebut Nusantara beberapa waktu sebelum Belanda dan secara bertahap mengendalikan perdagangan pesisir Hindia-Belanda. Orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa pada umumnya tidak menyukai orang-orang Arab. Van Vlauten, Direktur Dalam Negeri Hindia-Belanda dalam suratnya tanggal 24 April 1886 menulis Orang Eropa di Hindia-Belanda semua benci kepada orang Arab. Kebencian ini sama saja dengan kebencian orang Eropa terhadap kaum Yahudi. Orang Arab yang tinggal di Nusantara tidak mendapat simpati dari orang Eropa. Malah dia menjadi objek kebencian dan permusuhan. Semua pegawai termasuk para asisten residen dan kontroler tetap lebih suka membicarakan persoalan pajak dengan 50 orang Cina daripada mengaturnya dengan satu orang Arab saja. Vandenberg Yang melakukan penelitian tentang orang-orang Hadromot di Hindia-Belanda pada akhir abad ke-19 menulis dalam salah satu suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda bahwa banyak orang Eropa takut berlebih-lebihan terhadap semua orang yang memakai serban atau yang melaksanakan dengan taat ibadah agamanya. Rasa takut ini sering dipupuk oleh tulisan kuasi ilmiah dalam surat kabar dan majalah populer oleh para keturunan Arab. Snook Horgronje menambahkan sehingga Belanda berusaha memperketat dan membatasi ruang gerak mereka. Dalam pemberitaan Snook Horgronje, ia mengatakan, seandainya undang-undang kita tidak membatasi ruang gerak orang Hadromot itu, migrasi mereka ke Hindia pasti lebih banyak daripada sekarang. Jika orang-orang Arab didatangkan untuk dipekerjakan oleh Belanda dengan asumsi bahwa mereka dipekerjakan di perkebunan atau industri yang diadakan oleh pemerintah kolonial atau pengusaha Belanda, tentunya mereka perlu menghadirkan orang-orang Arab dalam jumlah yang besar untuk dipekerjakan di dalam perkebunan dan industri kolonial yang jumlahnya banyak itu. Terlebih lagi jika memang betul orang-orang Belanda tidak mau mempekerjakan masyarakat pribumi. Masalahnya, hal semacam ini tidak disebutkan di sumber-sumber sejarah yang ada dan tidak pernah didiskusikan pula oleh para akademisi. Hendaknya mereka yang membuat klaim semacam ini menghadirkan bukti dan menunjukkan sumber-sumber yang terpercaya tentang hal ini. Ada pun pekerjaan di pemerintahan hampir sepenuhnya dihindari oleh orang Arab. Vandenberg misalnya, menulis, di Pulau Jawa saya hanya mengenal dua pegawai pemerintah yang berasal dari Arab, yaitu Bupati Megelang dan Patih Brebes. Keluarga Bupati Cianjur, meskipun berasal dari Arab, sudah menjadi orang Jawa sehingga tidak mempunyai perasaan seperti orang Arab pada umumnya. Rafles menyebutkan dalam The History of Jaffa, bahwa di antara orang Arab banyak pedagang, tetapi mayoritas adalah ulama. Lalu apakah kita hendak mengatakan bahwa seluruh pegawai pemerintah kaum pribumi sebagai antek Belanda? Pada abad ke-19, ketika jumlah orang-orang Arab meningkat di Hindia Belanda, mereka diharuskan tinggal di distrik yang terpisah di kota-kota besar, dan mereka harus memohon surat jalan untuk berpergian. Kebijakan ini dikenal sebagai weekend stelsel dan passion stelsel. Mereka biasanya tidak diizinkan atau dipersulit untuk pergi ke kawasan pedesaan yang menjadi pemukiman utama masyarakat pribumi. Mereka tidak menghendaki masyarakat Arab bercampur dengan masyarakat pribumi. Kalaupun ada pengaruh yang mungkin diberikan oleh orang-orang Arab terhadap penduduk pribumi, hal itu umumnya dalam bentuk yang tidak disukai oleh Belanda. Karena itulah pada tahun 1904, Snog Horgonje menulis, Hendaknya jangan dikira bahwa pembatasan pusat perdagangan dan beberapa kota dengan kampung yang khusus dapat menghalangi segala keburukan. Justru di tempat-tempat itulah ditemukan orang pribumi biasa yang lebih terpelajar berasal dari segala daerah. Dan dari situlah pengaruh Arab lebih berbisa pada kalangan luas daripada keadaan lain. Andaikan belum ada orang Arab yang bermukim di Nusantara ini, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk menolak mereka. Benarkah statement bahwa Ba'alawi tidak pernah ikut berjuang di dalam kemerdekaan? Era kebangkitan di awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, yang merupakan era kebangkitan Islam dan juga kebangkitan nasional, telah muncul sejumlah organisasi pergerakan yang berkembang ke arah cita-cita kemerdekaan. Bahkan sejak akhir abad ke-19, sebagian kalangan Ba'alawi seperti Ali bin Syahat, Abdullah bin Alwi Alatos, Abdul Qadir Al-Hidrus, Sahal bin Sahal, dan Muhammad bin Abdul Raham Salabiyah atau Al-Hidrus, dan orang-orang Arab selain Ba'alawi telah terlibat dalam gerakan pan-Islamisme. Mereka menjalin hubungan dengan Turki Usmani dan mengkritik pemerintah kolonial Belanda lewat tulisan di media-media pan-Islam di Timur Tengah, seperti Maklumat, Tamarat Al-Funun, Liwa, dan Muayyad. Senok Horgronyi berulang kali menunjukkan kekesalannya di dalam surat-suratnya kepada pemerintah kolonial terkait tulisan-tulisan orang Arab yang dianggap merugikan Belanda. Tulisan-tulisan itu bernada protonasionalis dan mengangkat tema ketidakadilan dan penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bertanggal 20 November 1899, Senok melaporkan. Nomor-nomor dari surat kabar maklumat dan muayyad memuat karangan-karangan yang menghasut terhadap pemerintah Hindia Belanda. Banyak sekali karangan semacam itu akhir-akhir ini terbit dalam surat kabar berbahasa Arab di Konstantinopel, Beirut, Cairo, dan sebagainya. Seperti terbukti kembali dari terjemahan-terjemahan yang disampaikan bersama ini, kegiatan pan-Islam yang terdapat pada redaksi surat-surat kabar dalam hal ini dikenalikan melalui surat menyurat orang Arab di negeri ini dan surat menyurat kaki tangan mereka yang berkemohon buruk di Malaya dan Singapura. Wartawan-wartawan yang melihat betapa bersemangat orang membuat berita-berita tentang mereka dan menganggap berita-berita itu benar tanpa penyelidikan atau kritik. Terus memberikan gambaran tentang pemerintah, daerah jajahan dengan cara yang sangat menimbulkan rasa kebencian. Berita ini sebagian didapat dari fakta-fakta khayalan dan sebagian dari keadaan yang digambarkan secara palsu. Karangan-karangan itu lalu berpengaruh pula pada banyak orang Arab di negeri yang membacanya ini serta kepada orang peribumi yang memberi tahu tentang isinya. Terlepas dari akurasinya, tulisan-tulisan tersebut jelas mengganggu pemerintah kolonial Belanda dan berusaha membangun keadaan masyarakat di negeri jajahan tentang keadaan mereka yang tertindas. Di antara penulis atau sumber informasi, dari tulisan-tulisan yang mengkritik pemerintah kolonial itu adalah Said Hussein Al-Atos dan seorang yang menggunakan nama pena Saifuddin Al-Yamani yang menurut Snok adalah Said Haddermaud yang tinggal di Singapura. Artikel-artikel ini kadang secara mendetail menceritakan tentang kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat Arab di Hindia Belanda serta warga muslim pada umumnya. Salah satu artikel di Muayyad bertanggal 5 September 1899 yang berjudul Pemerintahan Sewenang-wenang di Jawa dan dibuka dengan kalimat berikut. Tidak ada suatu yang tepat menyerupai zaman-zaman kebiadapan dan kekerasan barbar yang sewenang-wenang terhadap ras yang patut dikasihani seperti perlakuan para penguasa Belanda terhadap orang-orang Mohamadan dan orang-orang asing di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh Baalawi dan orang-orang Arab selain Baalawi atau Masya Eh mendirikan organisasi Islam modern pertama di Indonesia yaitu Jamiat Khair pada tahun 1901. Jamiat Khair mendirikan sekolah Islam modern pada tahun 1906. Pada tahun yang sama 1906, organisasi yang pada awalnya hanya dianggotai oleh orang-orang Arab ini mulai menerima masyarakat muslim lainnya atau non-Arab sebagai anggota. Tokoh-tokoh besar perjuangan bangsa seperti Hos Cokro Aminoto dan pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan kemudian menjadi anggota Jamiat Khair. Bukan hanya itu, tokoh-tokoh Jamiat Khair banyak berperan di awal terbentuknya Syarikat Islam yang merupakan alat perjuangan di era prakemerdekaan. Rapat-rapat Syarikat Islam kadang diadakan di kantor Jamiat Khair di Batavia atau organisasi rekannya di Surabaya. Orang-orang Arab memainkan peranan penting sebagai penasihat, pembimbing keagamaan, serta penopang keuangan sepanjang tahun-tahun awal Syarikat Islam. Pramudia Anantatur di dalam Sang Pemula menganggap bahwa penggunaan nama Budi Utomo mendapat pengaruh dari nama Jamiat Khair. Sementara Haji Agus Salim, sebagaimana dikutip oleh Robert Van Niel, menyebutkan bahwa banyak anggota Budi Utomo dan Syarikat Islam yang sebelumnya merupakan anggota Jamiat Khair. Korver dalam bukunya, Syarikat Islam menyebutkan bahwa dalam salah satu rapat Syarikat Islam di Batavia pada tahun 1913, Ketua Jamiat Khair dengan berapi-api menyampaikan urayan tentang pendidikan dan kemajuan yang didalamnya sekolah-sekolah Jamiat Khair disebutkan sebagai contoh. Pada bulan Juni 1916, Kongres Syarikat Islam di Bandung menetapkan sebuah komite mendirikan sekolah guru. Untuk rencana itu akan dihimpun dana sebesar 80 ribu gulden dalam waktu 3 tahun. Yang ditunjuk sebagai ketua komite tersebut adalah Abdullah bin Alwi Al-Atos dan yang menjadi wakil ketua adalah sang pahlawan besar bangsa Hos Jokro Aminoto. Abdullah bin Alwi Al-Atos bukan orang asing di Syarikat Islam. Ia tercatat sebagai penasehat Syarikat Islam Batavia pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak Ba'alawi lainnya yang terlibat di dalam Syarikat Islam diantaranya Said Hasan bin Sumait yang merupakan salah satu petinggi Syarikat Islam di Surabaya dan juga ketua komite Hilal Ahmar di Hindia Belanda yang mana Jokro Aminoto menjadi wakilnya dalam komite ini bertujuan membantu para korban perang di Turki. Dalam utusan Hindia tanggal 7 Maret 1916 disebutkan tentang Said Abu Bakar, Presiden Syarikat Islam Lasem atau Rembang yang menjadi tamu dalam pertemuan Syarikat Islam Kudus dan berbicara pada kesempatan itu dalam bahasa Jawa. Pada hari berikutnya, 8 Maret 1916 utusan Hindia memberitakan tentang wafatnya Said Ali bin Abdurrahman bin Sahab di Makassar dan menyebutkan bahwa beliau ada bagian juga di dalam kemajuannya Serikat Islam di Makassar dan pada satu waktu beliau sudah angkat bicara di dalam verdagring Serikat Islam Makassar pidato yang mana disetujui benar-benar oleh Tuan Jokro Aminoto lantaran dari elok dan pentingnya. Lalu ada petisi Sutarjo petisi yang berisi mengenai permohonan kepada pemerintah Belanda agar Hindia Belanda menampat hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Petisi Sutarjo merupakan salah satu peristiwa penting di era kebangkitan nasional diajukan di Vokserat pada tahun 1936. Petisi ini disampaikan oleh Sutarjo bersama beberapa rekannya di Vokserat yaitu Ratu Lenji, Kasimo, Datu Tumanggung, Kokwat Tiong, dan Alatos. Yang disebut terakhir ini adalah Abdullah bin Salim Alatos, ayah dari Ali Alatos yang nantinya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selama beberapa periode. Termasuk sang pelukis legendaris yang wafat di tahun 1880, Raden Saleh. Beliau memiliki nama asli Saleh Syarif Bustaman bin Husin bin Yahya. Lukisan-lukisan indahnya menjadi saksi yang menggambarkan kondisi penjajahan pada saat itu. Keluarga keturunannya kini pun turut tercatat dan memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robito Alawiyah. Era Kemerdekaan Lalu bagaimana peran Habaib di era kemerdekaan? Jangan pernah mengatakan Alawiyah keturunan Yaman tidak turut berperan dalam kemerdekaan hingga engkau mengenal sosok Muhammad Asad Shahab. 15 hari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 2 September 1945, Arabian Pressbot atau APB resmi didirikan atas ide dari Muhammad Asad Shahab bersama kakaknya Zia Shahab dan Husin Al-Habsi. Wartawan, sejarawan, serta penulis ternama Solihin Salam yang menulis lebih dari 64 buku biografi tokoh nasional mengatakan, Sesudah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, praktis kita belum memiliki media masa yang mendukung proklamasi kemerdekaan dan ikut mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kantor berita APB sengaja menggunakan nama Arabian Pressbot untuk menarik perhatian dunia Islam serta Timur Tengah sekaligus mengalabui pihak sekutu dan Belanda. Dengan menggunakan kata Arabian, mereka pasti berpikir ada kaitan dan hubungan dengan dunia Islam dan Timur Tengah. Apabila mereka hendak bertindak keras, pasti berpikir seribu kali terhadap dampak dan akibatnya nama sekutu dan Belanda di Timur Tengah. Perjuangan Asad Shahab dengan APB-nya tidak sia-sia. Berita kemerdekaan Indonesia tersebar luas di Timur Tengah dan sekitarnya hingga berujung pengakuan kedaulatan Indonesia dari berbagai negara Arab. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dalam sambutan buku Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri, mengatakan kemenangan diplomasi Indonesia yang dimulai dari Cairo karena pengakuan Mesir dan negara-negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagaimana selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau. General Ahana Sution juga memberikan kata pengantar pada buku yang sama. Karena itu tercatatlah negara-negara Arab yang paling dahulu mengakui Republik Indonesia dan paling dahulu mengirim misi diplomatiknya ke Yogyakarta dan yang paling dahulu memberikan bantuan biaya bagi diplomat-diplomat Indonesia di luar negeri, Mesir, Syria, Irak, Al-Jazeer, Tunisia, Arab Saudi, Yemen, memelopori pengakuan deyuri Republik Indonesia bersama Afganistan, Iran, dan Turki mendukung Republik Indonesia. Fakta-fakta ini merupakan hasil perjuangan diplomat-diplomat revolusi kita dan simpati terhadap Republik Indonesia yang tetap luas di negara-negara Timur Tengah merupakan modal perjuangan kita seterusnya. Atas jasanya, begitu banyak tokoh dan sejarawan yang menuliskan tinta emas atas perjuangan Asad Shahab. Rosihan Anwar Motivasinya sederhana, mau berjuang menegakkan Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan. Sudarpo Sastro Satomo Saudara Shahab adalah seorang eksponen yang mempunyai peran dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita yang pantas kita peringati. M. Yusuf Ronodipuro Sebagai seorang pejuang, beliau tidak mengharapkan penghargaan, ketulusan hatinya untuk menyumbangkan jasa-jasanya bagi kepentingan perjuangan kemerdekaan bangsa, baginya itu sudah suatu penghargaan. Solihin Salam Untuk itu kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi. Kita percaya bahwa nama APB tercatat dalam lembaran sejarah Republik Indonesia. Prof Dawam Raharjo M. Asad Shahab selayaknya diingat dan dihargai sebagai salah seorang bapak pendiri bangsa, the founding father negara Republik Indonesia. Insinyur Soekarno Aku menghargai keberanian dan tata keramanya. Perkenalkan sosok Hussein Mutohar, sosok ajudan kepercayaan Insinyur Soekarno. Hussein Mutohar merupakan sosok penting terkait dengan kemerdekaan. Sebagaimana ditulis oleh media kompas, Hussein Mutohar bernama asli Habib Muhammad bin Hussein Al Mutohar. Merupakan seorang pejuang kemerdekaan. Ia tidak hanya dikenal masyarakat Indonesia sebagai komponis, melainkan juga Bapak Paski Beraka Indonesia. Beliau berkarir di Angkatan Laut Republik Indonesia dan di awal kemerdekaan menjalani tugas sebagai sekretaris Panglima Angkatan Laut, Muhammad Nazir. Beliau diajak menyertainya bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tak lama setelah pertempuran 5 hari di Semarang, Jawa Tengah Oktober 1945, Bung Karno kemudian mengambilnya sebagai ajudan dan menaikkan pangkatnya menjadi mayor. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat tinggi Indonesia akhirnya ditawan Belanda. Namun ketika Gedung Agung Yogyakarta yang dijadikan Istana Presiden dikepung oleh Belanda, Soekarno sempat memanggil Hussein Motohar. Dalam pertemuannya dengan Motohar, ada hal penting yang disampaikan oleh Soekarno seperti yang dituturkan oleh Cindy Adam. Apa yang terjadi terhadap diriku? Aku sendiri tidak tahu. Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi. Dalam keadaan apapun juga, aku memerintahkan kepadamu untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Di satu waktu, jika Tuhan mengizinkannya, engkau mengembalikannya kepada aku sendiri dan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andai kata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain dan dia harus menyerahkan ke tanganku sendiri sebagaimana engkau mengerjakannya. Bagaimana mungkin mempertanyakan nasionalisme Baalawi ketika lirik Hari Merdeka yang dikaren oleh Hussein Motohar justru berkata, Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Dan tahukah Anda ada seorang Sultan yang menyumbangkan harta sebesar 13 juta gulden atau setara lebih dari seribu triliun untuk pemerintahan Republik Indonesia yang baru terbentuk? Nama yang dipertuan besar, Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau juga dikenal dengan Sultan Syarif Qasim II kondang setelah menyumbang harta kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Jumlah tersebut setara dengan 120,1 juta dolar atau jika dirupiahkan nilainya mencapai lebih dari 1074 triliun. Beliau adalah seorang Alawiin dengan marga Banahsan. Catatan nasabnya tersimpan rapih di Kerajaan Siak dan keturunan kerajaan pun hingga kini tidak hanya tercatat, namun juga memiliki buku nasab sebagai keluarga besar Robito Alawia. Perlawanan Sang Sultan Siak ini terhadap pemerintah Belanda terjadi pada Desember 1931 yang dipimpin oleh Koyan. Oleh karena itu, pemerontakan ini dikenal sebagai pemerontakan Sikoyan. Pemerontakan terjadi di daerah Merbau, Sungai Preban, Selat Akar yang berhasil membunuh empat orang prajurit Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat sebagian pembesar Kerajaan Siak yang ragu-ragu dan berharap Sultan Syarif Kasim II memproklamasikan Kerajaan Siak menjadi negara merdeka. Dalam situasi ketidakpastian ini, Sultan Syarif Kasim II mengambil sikap tegas dan mengumumkan sebuah maklumat. Di saat yang maha penting ini, bukanlah masanya kita memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan tanah air Indonesia Raya. Oleh sebab itu, dengan hati yang suci bersih, saya sudi meletakkan hak dan kekuasaan saya dengan sepenuhnya merdeka. Atas jasa-jasanya bagi Indonesia, Sultan Syarif Kasim II pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia berdasarkan Kepres nomor 109 tahun 1998. Pernahkah Anda mendengar peristiwa lengkong yang mengakibatkan gugurnya dan mogot juga Subianto Joyohadi Kusomo, paman dari Prabowo, Subianto? Peristiwa lengkong yang mengakibatkan gugurnya 34 Taruna Akademi Militer Tangerang itu terjadi pada tanggal 25 Januari 1946. Termasuk salah satu pahlawan lengkong yang gugur adalah keluarga Alawin bernama Sayyid Muhammad Al-Hadad. Bagaimana mungkin beliau dituduh sebagai antek penjajah? Menyakiti hati keluarga para pahlawan dengan mengatakan, Vuktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam suhada Indonesia. Toba! Tapi urut dari ubedilah sampai namamu ada tidak yang mati di medan perang. Saya berani untuk bertaruh. Tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang. Narasi kebencian seperti ini seharusnya tidak terjadi. karena monumen lengkong hanya berjarak sekitar satu jam dari rumah penuduh tersebut. Lalu bagaimana dengan Sultan Hamid Al-Qadri? Adakah yang membantah beliau sebagai perancang lambang negara? Proklamator Muhammad Hatta menceritakan dalam Bung Hatta Menjawab. Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu dipadukan menjadi seperti sekarang ini dengan melalui sayembara waktu Republik Indonesia Serikat dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono. Banyak gambar yang masuk waktu itu. Tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah. Satu dari Muhammad Yamin dan yang satu lagi dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin ditolak. Karena disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakkan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu seperti urayan saya tadi sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Memang benar bahwa terdapat ide Bung Karno untuk merevisi jambul juga kaki sang Garuda. Sultan Hamid II dalam transkipnya kepada Solihin Salam 15 April 1967. Saya meminta bantuan Rule Junior untuk membuat sketsa dari lambang negara yang saya buat dengan membawa potret lukisan lambang negara yang dilukis oleh Dula. Karena lukisan Dula yang gambar rancangannya semula cengkraman kakinya menghadap ke belakang telah diserahkan kepada Kementerian Penerangan Republik Indonesia Serikat yang ketika itu masih berada di Yogyakarta. Kemudian dimintakan kepada saya oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno untuk tidak disebarkan dahulu ke pelosok negara Riz. Setelah itu sketsa transkrip atau outwork yang dilukis oleh Rule Junior saya ajukan kembali ke Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Ternyata beliau langsung mendisposisi sebagai wapen negara. Waktu itu tanggal 20 Maret 1950. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Dula sang pelukis istana atau pelukis kesayangan Bung Karno untuk melukis kembali berdasarkan sketsa perbaikan dari Rule tersebut. Walaupun ketika itu kita harus merugi beberapa ribu rupiah lagi untuk membayar pelukis Dula. Tidak benar jika dikatakan usulan Sultan Hamid diubah seluruhnya. Namun hanya jambul dan kakinya saja. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu murid Dula, Heri Sujarwanto. Setelah mengalami beberapa kali perbaikan akhirnya pada 20 Maret 1950, Bung Karno mengirimkan disposisi persetujuan pada Sultan Hamid II. Isinya, Yang Mulia Sultan Hamid, Menurut pendapat saya, lukisan Rule ini membuat Lamang Negara kita lebih kuat. Maka untuk itu saya tetapkan bahwa Onward Rule inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai Lamang Negara yang kurang sempurna. Saya harap Yang Mulia mengambil tindakan seperlunya, confirm kehendak saya. Merdeka. Dengan demikian, kita mendapati salah seorang Baalawi mengambil peranan penting sebagai perancang Lamang Negara, Garuda Pancasila. Lalu bagaimana dengan tuduhan Sultan Hamid sebagai seorang pekhianat bangsa? Tuduhan ini diawali dari sejarah pengangkatan pangkat Sultan Hamid oleh kerajaan Belanda di tahun 1947. Jadi bagaimana saya mau bersepakat untuk mengangkat dia sebagai pahlawan nasional? Ya nggak mungkin kan. Masa ada orang yang naik pangkat pada saat bangsanya sendiri sedang dikerjain oleh lawannya. Yang menaikkan pangkat lawan. Lawannya kan. Pengkhianat kok mau diberikan pahlawan tertinggi? Setelah lah. Benarkah tuduhan pengkhianat? Mari kembali mengingat perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946. Perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda menyepakati beberapa poin. Pertama, pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Hasil perjanjian saat itu Indonesia belum termasuk Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lainnya. Sedangkan justru disepakati Republik Indonesia dan Belanda bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat. Maka di mana letak pengkhianatan Sultan Hamid yang berasal dari Kalimantan itu? Dengan munculnya penolakan atas hasil perjanjian Linggarjati atas gagasan dari inisiatif anak agung-gede agung yang ingin menghilangkan kesan keberadaan negara-negara bagian semata merupakan ide Belanda. Pada 7 Juli 1948 dibentuklah BFO. Menurut Sultan Hamid, pembentukan wadah bernama BFO juga berangkat dari keprihatinan atas konflik Republik Indonesia dan Belanda yang tidak segera terlihat ada titik temu. Setelah dibentuk BFO, Sultan Hamid tidak lagi terkait dengan Belanda dan telah menjadi subjek yang berdiri sendiri bersama BFO-nya. Muhammad Iskandar, sejarawan Universitas Indonesia, mengatakan di buku-buku pelajaran disebutkan bahwa BFO adalah kaki tangan Belanda. Padahal, mereka ingin juga menirikan Indonesia. Adnan Buyung Nasution, advokat senior dalam kata pengantar buku Sejarah Yang Hilang, mengatakan Leriza dan Mahendra Petrus banyak memberikan informasi baru tentang peran BFO sebagai kekuatan ketiga. Hal ini sejalan dengan tidak adanya pergerakan untuk membentuk pemerintah negara baru oleh BFO. Ternyata pendapat banyak ahli tentang BFO selama ini salah dan saya bisa membuktikan kesalahan itu demi kebenaran sejarah. Tulis Leriza yang dikutip Adnan Buyung. Puncaknya adalah perjanjian KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Beberapa delegasi pemerintah Indonesia dan Belanda mengisi konferensi ini, yaitu delegasi dari pemerintah Indonesia adalah Muhammad Hatta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Marsiven serta delegasi BFO yang merupakan konsolidasi dari negara-negara bagian diwakilkan oleh Sultan Hamid II. Dengan puncaknya, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat ditandatangani oleh ketiga pihak. Jika Sultan Hamid berkhianat dan mendukung Belanda, tentu Bung Hatta yang turut berada di konferensi tersebut adalah orang yang paling berhak menyematkan gelar pengkhianat. Saya tidak pernah mendengar. Saya akrab dalam usia saya yang sangat muda, bergaul dengan TB Simatupang, bergaul dengan A.H. Nasution, bergaul dengan Mr. Muhammad Rom, saya juga berjumpa dengan Pak Hatta, bergaul dengan Pak Hatta, dengan Pak Nasir, mendengar dari mereka kata-kata yang negatif terhadap Sultan Hamid. Tidak pernah, never, never. Saya tidak pernah dengar. Saya baru dengar sekarang Sultan Hamid dibilang pengkhianat oleh orang yang baru diberanakin kemarin sore. Putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta mengatakan, saya belum pernah mendengar Bung Hatta menyebut Sultan Hamid II sebagai pengkhianat sampai beliau wafat. Ujarnya, sebuah pertanyaan logis sederhana, bagaimana mungkin seorang yang pada tahun 1947 berkhianat, lalu diterima oleh para pendiri bangsa dalam tugas maha penting, yakni sebagai perancang lambang negara pada tahun 1949. Mengapa tidak ada satupun para pendiri bangsa yang menolak rancangan Sultan Hamid II dengan alasan pengkhianat? Sebagaimana penolakan saudara kami, Anhar Gonggong, atas gelar pahlawan nasional? Saya tidak minta mendesak itu tim-tim yang dipimpin Anhar Gonggong itu supaya merawat pendapatnya, kan gak enak juga orang suruh merawat pendapatnya, atau mereka yang sudah bilang Sultan Hamid pengkhianat, tadi suruh merawat kagak enak, ya kan? Eh, malu juga lah, ya kan? malu, ya kan? Itu kan malu, itu kan hak asasi manusia, kita harus hormati. Tapi yang saya inginkan, walaupun Anda tidak mengucapkan kebenaran yang saya sampaikan sekarang, dalam hati sudah cukup. Janganlah lanjutkan bicara itu lagi tentang Sultan Hamid. Syed Usman bin Yahya Mufti Betawi Sosok Habib Usman bin Yahya akhir-akhir ini seringkali digambarkan sebagai antek Belanda dan sosok ulama yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan. Benarkah tuduhan ini? Syed Usman hidup di era ketika perjuangan nasionalis ke arah kemerdekaan dapat dikatakan belum muncul dan berkembang. Bagi Syed Usman sendiri, perjuangan yang beliau lakukan terutama adalah perjuangan keilmuan. Terlepas dari kedekatan beliau dengan pemerintah Hindia Belanda, beliau memainkan peran penting dalam jaringan keilmuan Islam. Aziu Mardi Azra, mantan ketua Dewan Pers dan rektor Uwin Sharif Hidayatullah mengatakan, Habib Usman mengambil ilmu dari sejumlah ulama di Timur Tengah, antara lain Syed Ahmad Zainidahlan, Mufti Mazhab Shafi'i di Mekah. Sepulangnya ke Batavia, ia mengajar di Masjid Pekojan atas sokongan Syekh Abdul Ghani Bima. Beberapa muridnya seperti Syed Ali Al-Habsi Kuitang dan Guru Mukni di kemudian Harim jadi ulama penting di Batavia atau Jakarta. Profesor Dr. M. Din Majid, guru besar sejarah Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta mengatakan, bagi Syed Usman berjuang tak hanya melalui tindakan atau orasi keagamaan belaka. Yang terpenting adalah bagaimana mengabdikan keluasan ilmunya dalam deret demi deret kata bagi generasi masa depan. Selama masa hidupnya, beliau telah menulis 144 judul tulisan. Hubungan Syed Usman bin Yahya dengan pemerintah kolonial Belanda terutama terjalin lewat penasihat-penasihat kolonial di bidang keagamaan seperti K.F. Holle dan terutama Snog Hor Gronje yang tampil dengan pengetahuan agama Islam hingga dipercayai oleh Syed Usman sebagai benar-benar seorang Muslim. Kedekatan dan komunikasi Syed Usman dengan Snog bukanlah hal yang aneh pada masa itu karena para ulama lainnya juga turut meyakini hal tersebut dan turut berbalas surat dengan Snog seperti Kiai Soleh Darat beliau adalah guru dari Hadatushyeh Hashim As'ari pendiri Nadlatul Ulama dan sekaligus guru dari Kiai Haji Ahmad Dalan pendiri Muhammadiyah memiliki hubungan baik dengan Snog yang dianggap oleh beliau memberikan harapan akan kebaikan bagi umat Islam. Pada surat balasan Kiai Soleh Darat kepada Snog beliau mengatakan dan Tuhan wahai saudara saya tidaklah samar jika Tuhan adalah saudara saya di dunia dan akhirat kami berharap dari kebaikan Tuhan untuk berbuat kebaikan untuk perkara umat muslim salam untuk seluruh para saudara dari Yang Hina Muhammad Soleh bin Umar Kampung Darat Semarang Syed Muhammad Arsyad dari Banjar juga termasuk ulama besar Nusantara yang berkirim surat dengan Snog Hargronyi Dalam suratnya Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari berharap Snog dapat membantu memutuskan permasalahan Ta'adud Al-Jum'ah Ia menulis Maka hamba harap beribu-ribu kalau ada nugrahat Tuhan akan disalah putusan dari Tuhan supaya akan terjalin betul Karena ini perkara jika sekiranya ada belas kasihan Tuhan mengawani akan putusan Tuhan niscaya akan terjalan juga yaitu hamba harap akan Tuhan menguatkan yang ini masjid tiada harus berbilang Sosok selanjutnya adalah Syed Arsyad bin Alwan Al-Bantani Sosoknya turut berjuang bersama pahlawan nasional Syed Arsyad Tawil yang pada bulan Desember 1945 disebut oleh Bung Karno sebagai pahlawan besar dari Banten Pasca peristiwa Geger Cilegon di tahun 1988 Syed Arsyad bin Alwan dihukum dan diasingkan ke Kupang Flores Nusa Tenggara Timur Namun tahukah Anda bagaimana sang pahlawan ini menggambarkan Sosok Snok dalam suratnya Kehadapan hadirat Tuhan pemilik kedudukan yang tinggi yang berbicara adengannya adalah sebuah kenikmatan tersendiri seorang teladan dari tokoh-tokoh agung pemilik keutamaan dan nama baik yang aku khususkan dengan menyebutnya yaitu hadirat sang pemilik kesempurnaan dan keagungan Tuhan Paduka kami yang masyur namanya yaitu Tuhan Snok Effendi Abdul Goffar semoga kedudukannya terus tinggi dan kebaikannya terus tercurah lalu apakah diartikan para ulama yang dihukum Pasca Geger Cilegon sebagai Antek Belanda tentu tidak juga banyak nama lain seperti Sheikh Nawawi Albantani Anglima Polem Sheikh Ahmad Surkati dan Haji Agus Salim yang juga berkomunikasi baik dengan Snok karena itulah kita harus mempelajari sejarah dengan melihat kondisi pada saat itu dimana Snok berhasil menampilkan diri sebagai sosok muslim yang dihormati dan dihargai oleh para ulama sehingga tidak mungkin mengatakan seluruh ulama dan pahlawan tersebut sebagai Antek Belanda Ahmad Atoillah mengatakan dalam peranannya Said Usman memiliki dua konsep pemikiran yaitu pertama pandangan interaksi sosial dimana seorang muslim tetap dapat hidup berdampingan saling menghormati dengan non muslim dengan damai asalkan terjamin kebebasan dalam pelaksanaan menjalankan ibadah keagamaan konsep kedua adalah pandangan struktural sosial tentang sikap hidup dan beribadah dibawah rezim kolonial dengan tetap menghormati dan mematuhi peraturan-peraturan kolonial yang tidak melanggar syariat islam secara jujur Said Usman memandang bahwa kekuasaan non muslim terhadap umat islam adalah keburukan yang tak terelakkan bagi umat islam tetapi ia menolak setiap bentuk perlawanan umat islam terhadap kolonial dan dirinya tidak pernah akan dapat dibujuk oleh pemerintah kolonial untuk memberi konsesi-konsesi yang berlawanan dengan islam Said Usman memiliki ijtihadnya sendiri terkait bagaimana bersetrategi dakwah di masa kolonial karena pada masa itu pemerintah kolonial memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap islam yang akhirnya menyebabkan tekanan pemerintah yang kuat terhadap keagamaan umat islam dengan dasar inilah Said Usman melakukan hubungan kerjasama dalam bentuk menghormati sesama manusia seperti yang dilakukannya dengan non muslim termasuk pemerintah kolonial usulan dan permintaan Said Usman seringkali diterima oleh pemerintah kolonial ia berusaha menjamin kerjasama antara masyarakat dan pemerintah selama syarat tidak mencampuri urusan agama karya dan jasa beliau menghasilkan munculnya Statsblood von netherlands indi nomor 152 priest teraden tahun 1882 maka disimpulkan bahwa setiap keputusan terhadap masalah di pengadilan agama harus diputuskan melalui hukum islam dengan tidak ada campur tangan dari para bupati atau regen atau pejabat lainnya M. Nopal mengatakan sikap akomodatif Said Usman terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda terutama dalam masalah politik juga dilakukan dalam kapasitasnya sebagai mufti dan ulama yang berkewajiban menjaga keselamatan masyarakat dari gurur atau tipu daya karena itu dalam banyak karyanya Said Usman selalu mengajarkan masyarakat untuk berlaku baik terhadap pemerintah dan mengharapkan pemerintah tidak mencampuri urusan agama fokus beliau adalah pendidikan umat dan implementasi syariat islam di masyarakat namun ijtihad dan strategi beliau ini bukannya tanpa kritik terhadap pandangan sebagian Baalawi dan orang Arab lainnya di pan-islamisme yang memiliki strategi berbeda Said Usman kemudian sering mendapat kritik tertulis dari orang Arab melalui sindiran-sindiran di majalah pan-islamisme Benarkah mufti Betawi menentang jihad kemerdekaan dan tidak mendukung perjuangan? Ada pun kritiknya terhadap jihad pemerotakan petani di Banten pada tahun 1888 yang digerakkan oleh para anggota tarekat perlu diketahui status beliau sebagai mufti adalah berusaha mengukur dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat jihad tersebut dalam hal ini beliau menilai geger celegon tidak terpenuhi syarat jihadnya secara fikir tentu hal ini menghadirkan perbedaan pendapat sebagaimana perlawanan di celegon tersebut juga dipandang sebagai perlawanan heroik dalam sejarah bangsa namun Syed Usman memiliki pandangan dan caranya sendiri dalam mendukung perjuangan ia mendukung seluruh upaya mencerdaskan bangsa dan membuka wawasan masyarakat beliau mendukung penuh pembentukan jamiat khair dengan mengatakan kepada para pendirinya bahwasanya saudara kami para pendiri jamiat khair telah membuat suatu perbuatan yang sebaik-baiknya perbuatan yang untuk memperbaiki keadaan dan ini bentuk wujud kepedualian mereka dalam mengembangkan dan menghasilkan ilmu-ilmu syariat Nabi Muhammad s.a.w. dengan membangun mandrasa yang bernama jamiat khair Profesor Aziumardi Azra menyebutkan bahwa di akhir hidupnya yaitu pada dekadet kedua abad ke-20 Syed Usman memberi dukungan dan pembelaan yang kuat terhadap gerakan syarekat Islam walaupun gerakan ini pada tingkat tertentu telah memberi tantangan terhadap status quo pemerintah kolonial bagaimana mungkin orang yang dikatakan antek penjajah justru mendukung syarekat Islam yang memberi tantangan status quo pemerintah kolonial sikap positifnya ini mungkin disebabkan syarekat Islam menyalurkan aspirasinya secara legal formal dan bukan lewat pemberontakan setidaknya Syed Usman menulis dua risalah untuk membela syarikat Islam yaitu sinar istirlam pada menyatakan kebenaran syarikat Islam dan selampai tersulam pada menyatakan kebajikan syarikat Islam pembelaannya terhadap syarikat Islam ini dapat dilihat sebagai dukungan Syed Usman terhadap perjuangan awal masyarakat Indonesia yang nantinya mengarah pada kemerdekaan akhirnya kita perlu meletakkan Syed Usman pada timbangan yang adil kalau beliau dikritik karena kedekatannya dengan pemerintah kolonial beliau juga memiliki jasa yang besar dalam penyebaran ilmu agama Islam menghentikan camur tangan Belanda terhadap kehidupan beragama dan beliau juga memberikan sokongan terhadap gerakan pecerdasan umat seperti syarikat Islam yang merupakan organisasi pergerakan penting di awal era kebangkitan nasional ia wafat sebelum proklamasi kemerdekaan di tahun 1913 ada pejuang yang angkat senjata ada yang lewat pendidikan juga ada yang lewat aspirasi legal formal lalu bagaimana dengan Syed Usman bendoakan Ratu Belanda Syed Usman bin Yahya menjawab dalam kitabnya menutup pintu fitnah dan pengucilan bahwa terdapat perbedaan antara sikap ramah yang dilarang atau mudah dan yang diperbolehkan mudoroh al-ja'izah dimana ucapan doa itu dapat memberikan kemaslahatan penduduk muslim dan argumen sikap beliau ini beliau tuangkan dalam kitabnya membuka pintu bagi penyempurnaan pikiran yang baik yang dimana tulisan-tulisan beliau diperlihatkan ke Syed Ahmad Zaini Dahlan guru beliau Mufti Syafi'i di Mekah dan beliau turut dibela oleh seorang Qai Besar Betawi lainnya Qai Marzuki tokoh besar Nadlatul Ulama Betawi yang menulis kitab untuk membela Syed Usman Ketika diadakan Kongres Syarikat Islam yang dihadiri oleh 7.000 orang Hos Cokro Aminoto mengundang Syed Usman bin Yahya sebagai pembicara utama dalam kongres tersebut Mungkinkah guru besar bangsa Hos Cokro Aminoto mengundang Antek Penjajah menjadi pembicara utama di dalam kongres organisasi yang bahkan belum mendapatkan pengakuan pemerintah kolonial Peran Habib Ali Kuitang dan Syed Idris Al Jufri pada hari kemerdekaan Terdapat cerita tentang kedatangan Insinyur Soekarno pada pagi hari 17 Agustus 1945 ke Kuitang menemui Habib Ali sebelum pembacaan proklamasi Lalu ada seorang sejarawan yang langsung membantahnya Benarkah kisah tersebut? Cerita kunjungan subuh sebelum proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno adalah sesuatu yang tersebar luas utamanya bagi masyarakat di Jakarta Hal ini diceritakan oleh banyak pihak Terkait kedekatan Habib Ali Kuitang dengan K.H. Abdullah Syafi'i Apa yang dikisahkan oleh sang murid K.H. Abdullah Syafi'i tentang kunjungan Insinyur Soekarno di pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 Ya jadi K.H. Abdullah Syafi'i pernah cerita datangnya Bungkano ke Kuitang tentu datangnya itu kan ada beberapa pengawal yang menjaganya dan K.H. Abdullah Syafi'i sebagai murid tentu melayani setelah itu ayah mundur itu terjadi dialog yang mungkin orang lain gak pernah ada yang tahu kayak apa bahasa dialognya tapi ayah menanggap itu sebuah seratu rahmi seratu rahmi dari seorang pejabat ke toko agama di Jakarta yang memang baru meter jadi K.H. Abdullah Syafi'i mengisahkan seperti itu dan Abdul Syafi'i sebagai murid tetap menjauh dengan gurunya tetap menghormati gurunya karena ada tamu yang memang tamu khusus yang gak sembarang orang untuk bergerombol kumpul jadi itulah karena ini privasi sekali artinya Habib Ali dikunjungi oleh Bung Karno nah itu kisahnya ayah pernah menceritakan seperti itu termasuk salah satunya adalah ulama harismatik terkemuka Betawi K.H. Abdullah Syafi'i yang dianugrahi bintang maha putra pratama atas jasa-jasanya bagi bangsa K.H. Abdullah Syafi'i selaku saksi mata pertemuan tersebut juga menyampaikan kisah ini dalam orasi-orasinya di masa lampau dan menjadi kepercayaan masyarakat terutama di Jakarta tidak ada yang tahu persis apa isi pertemuan tersebut Ustadz Salim bin Mahmud Bahven dalam wawancara tahun 1998 menceritakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Habib Ali menceritakan bahwa tadi subuh dirinya didatangi Soekarno yang memberitahu bahwa tidak lama lagi akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan memohon doa restu memang benar bahwa baik insinyur Soekarno maupun Habib Ali Kuitang tidak tercatat pernah menceritakan detail isi pertemuan sehingga tidak mudah bagi sejarawan saat ini memberikan konfirmasi atas hal tersebut namun sejarah yang belum ditulis lalu ternyata memiliki banyak saksi terpercaya juga tidak mudah untuk bergegas dinafikan dan benarkah bahwa Syed Idrus Al Jufri atau Guru Tua adalah penentu warna merah putih Guru Tua adalah sosok besar di kawasan Indonesia Timur yang menirikan ribuan sekolah pengaruhnya yang besar di Indonesia Timur menjadikan beliau rujukan dan panutan utama apalagi pada masa-masa penting seperti proklamasi dan masyarakat pun mengajukan namanya untuk menjadi pahlawan nasional menjadi pahlawan nasional terus dilakukan karena beliau itu adalah aset negeri ini bukan asetnya orang Arab lagi beliau sudah besar mengayomi dengan puluhan tahun mendirikan madrasa lahirat di pelosok terutama kawasan Timur Indonesia akan tetapi tidak benar jika dikatakan beliau adalah penentu warna bendera hal ini jelas keliru namun kesaksian masyarakat beliau dengan jaringan besarnya di wilayah Timur menyebar luaskan berita proklamasi dan mengumumkan warna bendera kepada masyarakat di sana melalui syair yakni merah dan putih berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa daratan dan gunung-gunungnya yang menghijau sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya tiap tahun hari itu menjadi peringatan muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya dengan lantang merdeka berdoa kepada Tuhan yang mahamulia karena cita-cita telah tercapai dan hilanglah segala masalah tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan dan simbol kemuliaan kami adalah merah putih wahai Soekarno engkau telah jadikan hidup kami bahagia dengan obatmu telah hilang penyakit kami wahai presiden yang penuh berkah untuk kami hari ini engkau laksana obat bagi masyarakat engkau ungguli dengan tulisan dan politikmu hingga datang berita akan kemenangan tidak peduli jiwa dan keturunan mereka korbankan demi tanah air alangkah indah penebusan itu tampilah dengan bergandengan tangan menuju kemuliaan 70 juta rakyat dan para pemimpin akan bersamamu pasti kau dapati kepercayaan dari rakyat mereka akan patuh akan ucapan para pemimpin wakmurlah negeri ini dengan pembangunan mental dan spiritual buktikan pada rakyat akan kemampuannya semoga Allah senantiasa membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari semua kejahatan yang dirancang para musuh syair inilah yang disampaikan Syed Idrus Al Jufri kepada segenap murid-muridnya dan masyarakat di Indonesia Timur untuk membangkitkan semangat nasionalisme karena syair inilah beliau disalah tafsirkan sebagai penentu warna bendera dan karena syair inilah orang-orang teroboh menertawakan sosok besar ini Imam Bonjol isu ba'alawisasi Imam Bonjol ini diawali dengan viralnya video Profesor Kurai Sihab dan Najwa Sihab yang menyebut Imam Bonjol bermarga bin Syahab di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi tapi dia keturunan Nabi lebih dikenal sebagai Raden Raja dan sebagainya Imam Bonjol Imam Bonjol itu namanya Abdul Wasyahab Syihab itu Syihab ya Imam Bonjol ya kan tapi tidak menonjol tidak menonjol sebagai Habib sebagai keturunan sebagai pahlawan nasional namun tidak berarti Prof Kurais dan Najwa Sihab hendak memba'alawisasi Imam Bonjol karena memang tercatat dalam sejarah nama asli dari Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab akan tetapi Robito Alawiyah tidak memiliki catatan nasab maupun data terkait Imam Bonjol Robito tidak pernah mengumumkan Imam Bonjol sebagai ba'alawi tidak punya data untuk mengakui sekaligus tidak punya data untuk menafikan akhiran Marga Syahab pada nama beliulah yang melahirkan berbagai interpretasi seperti dikutip kumparan.com almarhum kaya'alimaksum yaitu sesepuh Nadatul Ulama menjelaskan bahwa Imam Bonjol bukanlah dari Fam bin Syahab namun tetap saja ia disebut masih termasuk ahlul baik ba'alawi dari Marga Azmat Khan jadi sama sekali tidak ada upaya ba'alawisasi pahlawan nasional termasuk Imam Bonjol yang dilakukan oleh Robito Alawia Benarkah petinggi PKI Partai Komunis Indonesia keturunan ba'alawi? hoax dan pembelokan sejarah ini dilakukan tanpa dasar data sama sekali Kominfo telah mengumumkan status hoax dari isu ini banyak media mainstream juga telah membahas tentang informasi keliru ini klarifikasi lebih jelas diperoleh dari perkumpulan Marga Aidit di Indonesia mengutip Republika Habib Alwi selaku ketua perkumpulan Marga Aidit menjelaskan Aidit yang disandang pentolan PKI itu tak terkait dengan Marga Aidit Habib Alwi pun membantah klaim ilham yang menyebut kaitannya dengan keturunan Rasulullah salallahu alaihi wasallam tidak benar itu namanya tidak ada di daftar buku silsilah kata Habib Alwi menegaskan lalu musuh dikatakan ba'alawi bermarga al-munawar penelusuran kami tidak menemukan satupun data dan bukti terkait hal ini fitnah dan pembelokan sejarah ini sudah disebarkan ke seluruh masyarakat secara tidak bertanggung jawab seperti dilansir pada laman liputan 6 musuh atau munawar musuh atau paul musote merupakan tokoh komunis Indonesia yang memimpin PKI pada era 1920-an namanya sering dikaitkan dengan peristiwa Madion 1948 ada yang menyebut jika tokoh PKI kelahiran kediri 1897 ini merupakan anak dari seorang pegawai kantoran bernama Mas Martorejo namun fakta lain terungkap bahwa ternyata musuh adalah anak dari seorang kiai besar di kecamatan Pagu Kediri Jawa Timur yakni Kiai Haji Hasan Muhyi alias Rono Wijoyu tentu mereka yang telah membaalawisasi PKI ini telah memilukan sejarah bahkan dua nama anggota PKI bermarga barak di dijadikan alasan untuk framing Habaib sebagai dalang PKI Pada saat itu PKI adalah suatu kekuatan besar yang berhasil meyakinkan sebagai masyarakat akan ideologinya bahkan pada pemilu 1955 menambahkan jumlah suara 6.179.914 Lantas apakah dua orang yang terpengaruh PKI ini mewakili ratusan ribu Baalawi lainnya yang justru keras menentang PKI sebagaimana persuturuan PKI dengan M. Asad Shahab Makam palsu Baalawisasi Diponogoro Baalawisasi Wali Songo Kita harus jernih dalam menilai perkara ini Pertama jika ada makam yang dibaalawikan namun faktanya nama tersebut tidak tercatat di Robito Alawiah maka hal itu justru sangat merugikan Robito Alawiah Hal ini banyak dilakukan oleh orang yang berusaha mendapatkan status nasab Baalawi namun ditolak oleh Robito Alawiah lalu mengambil jalan merubah makam leluhurnya menggunakan marga Baalawi seperti yang terjadi di makam Raden Mas Ali di Pewongso yang diberi marga Baabut diduga oleh seorang bernama Sohibul Faroji dari Nakobah Al-Azamat Khan yang mengaku Baalawi dan turut membaalawikan banyak orang melalui lembaga nasabnya sendiri serta diduga ada banyak makam-makam dan tokoh yang dibalawikan oleh orang ini dan teman-temannya saya mendapatkan data dari Sohibul Faroji Robito Patimiyah Jakarta dari Robito Patimiyah Jakarta tahun-tahun tahun-tahun lalu bergali nama saya Habib Omar bin Alatos bin Rahmat Alatos bin Ahmad Rahmat Alatos bin Hasan Alatos bin Asmaraga Alatos nah ini beliau ini baru makam dari Habib Asmaraga Alatos beliau ini artinya itu Nincit anak ini yang dari Asmaraga ini Asmaraga ini ini makamnya disini nah ini tepatnya di Besar Barisan di Makam Umum di Singkil makam Singkil nah ini setelah apa namanya itu diselusuri dari diteliti dan ditaseh sama lembaga Ashraf Azamantron Wahlu Al-Faid Al-Alami area wangsakara area wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pelawan nasional bahkan Baalawisasi leluhur ini dilakukan oleh para penuduh itu sendiri sebagaimana kerabat dari saudara kami Roma Irama yang mengaku keturunan Raden Arya wangsakara juga diduga dahulu kerap kali mengumumkan datuknya sebagai Baalawi beliau bernama Nur Fadil alias Mogi sebagaimana video berikut ini adalah asapnya wangsakara ke atas dan putra-putra beliau putra-putri beliau ada tujuh dan beliau ternyata adalah ketuan Rasulullah sallallahu alai wangsakara aliasnya juga bernama Syarif Asmat Khon Al-Husaini alias Pangeran Mera Raja juga atau video viral makam makam Sunan Bonang yang disebut ditambah-tambahi makam palsu Baalawi di sekitarnya ternyata area tersebut adalah tempat pemakaman umum bukan khusus sebagaimana video berikut makam Sunan Bonang di ring satu Sunan Bonang di ring satunya diidiririn oleh Mbak Lawi Mbak Lawi Mbak Lawi itu dari mana jaman Sunan Bonang itu ada Mbak Lawi dibilang palsu jadi itu maksudnya itu Nissan bukan Habaib terus nanti ditulis Habaib itu ada enggak seperti itu tidak ada ya semua apa adanya itu asalnya apa itu ya ditulis itu jadi misalkan Umar ya Umar siapa ya ya tetap itu pemakaman umum ya umum jadi umum sifatnya umum perihal nasab Wali Songo yang tersambung ke Azmat Khon Mbak Lawi bukanlah berasal dari Robito Lawia namun hal tersebut sesuai dengan manuskrip-manuskrip yang dimiliki Kesultanan sebagaimana disampaikan oleh Kang Farihin Pustakawan Kesultanan Kanoman Cirebon kemudian di tahun 1720 Pangeran Arya Carbon anak Kesultan Kesepuhan pertama itu menuliskan lagi di naskah Purwaka Carubanagari itu silat sunan gunung jati sampai ke Rasulullah disitu dituliskan Mawlana Syarif Mawlana Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Ali Nur Al-Alim bin Syahusin Jimadil Kubro bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Kanuddin bin Syed Abdul Malik bin Alwi Al-Mulfaqih bin bin Muhammad Syed Marbat bin Ali Khalil Qosam Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Syed Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nakid bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Sodik bin Muhammad Bakir kemudian bin Ali Syed Al-Abiddin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib yang menikah dengan Fatimah binti Rasulullah Muhammad s.a.w. itu ada catatan itu di Negara Kereta Bumi tulisan Pangeran Mwangsa Kereta dan Purwaka Carubanagari tulisan Pangeran Arya Carubanagari itu tertulis jelas seperti itu juga apa yang disampaikan K.H. Said Akhil Siraj berikut bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi Puternya Prabu Siliwangi adalah perempuan namanya siapa namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim siapa namanya siapa namanya nanti dinikah oleh Habib datang dari India namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan udah gak usah dibahas Habib bener apa mudah habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga banyak pengakuan lainnya dari berbagai pihak lalu bagaimana dengan makam K.R.T. Sumo Diningrat yang viral diubah namanya Robito Alawia sama sekali tidak memiliki catatan nasab K.R.T. Sumo Diningrat perubahan nama makam tersebut tidak mungkin merubah penyirian Robito Alawia atas belum atau tidak tersedianya data untuk mengisbat termasuk makam pangeran di Ponogoro Robito Alawia tidak memiliki data apapun terkait nasab beliau apalagi disambungkan ke Ba'alawi kami berharap pemerintah segera menunjuk pihak otoritatif yang berwenang untuk melakukan penyelitian juga penyidikan terhadap seluruh kasus perubahan nama makam tersebut siapapun pelakunya serta melakukan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan Ba'alawi di kemudian hari Benarkah Robito Alawia didirikan oleh Belanda? Pemerintah kolonial Belanda sama sekali tidak terlibat dalam inisiatif pendirian Robito Alawia tidak ada orang Belanda yang menjadi penasehat atau pengurus Robito Robito juga tidak mendapatkan kedudukan khusus atau keistimewaan dari pemerintah kolonial jadi bagaimana dapat dikatakan Robito didirikan oleh Belanda? kalau tudingan ini didasari oleh kenyataan bahwa Robito mendaftarkan organisasinya secara resmi kepada pemerintah kolonial Belanda maka hendaknya diketahui bahwa tidak ada satupun organisasi yang berdiri secara resmi di Hindia Belanda pada ketika itu melainkan mendaftarkan organisasi mereka pada pemerintah kolonial belum ada pemerintah Republik Indonesia maupun Kemendagri di tahun 1928 jika demikian mengapa tidak dikatakan bahwa semua organisasi resmi seperti Budi Utomo Muhammadiyah Dahdatul Ulama dan lainnya yang ada ketika itu adalah juga organisasi bentukan Belanda tentu pendapat semacam ini aneh sekali Pendaftaran organisasi ke pemerintah hanyalah persoalan legal formal semata hal itu tidak bermakna pemerintah ikut campur dalam urusan internal atau berada di belakang sepak terjang organisasi tersebut hubungan Robito Alawiah dengan pemerintah Turki Usmani Jong Islamiten Bon atau JIB dan Sarekat Islam terjalin dengan baik para pendiri Robito Alawiah aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban perang di Balkan Libya dan Palestina serta korban bencana di Indonesia melalui organisasi Bulan Sabit Merah berita di majalah Robito tentang kedatangan Hos Cokro Aminoto di kantor Robito meminta sokongan Robito untuk menerbitkan buku siroh nabi yang beliau tulis dan Robito setuju untuk membantu penerbitannya setelah naskah tersebut dibaca dan disetujui oleh Said Alwi bin Tohir Alhaddad apakah mungkin tokoh seperti Cokro Aminoto rela mendapat sokongan dari Robito sekiranya organisasi ini merupakan bentukan Belanda dan bekerja untuk kepentingan Belanda Jong Islamiten Bon atau JIB mengirimkan ucapan bela sungkawa saat mendengar kabar wafatnya Muhammad bin Sahab ketua Robito Alawiah pada bulan Oktober 1930 ketika JIB mengadakan muktamar pada tanggal 25 Desember 1930 pendiri Robito Alawiah Habib Alwi bin Tohir Alhaddad ikut diundang untuk memberikan cerama pada pembukaan kegiatan tersebut apa mungkin organisasi seperti Jong Islamiten Bon dimana Haji Agus Salim ikut menjadi pembinanya mau berhubungan dengan Robito jika dianggap antek Belanda bahkan memuji ketuanya yang pertama dan mengundang tokoh Robito Ceramah di pembukaan muktabar JIB sebagai penutup perilaku Oklomba Alawiah yang memprovokasi masyarakat dengan mengatakan Wali Songo yang berjalur Azmat Khan tidak punya keturunan satu Habib lebih mulia dari sekian Kiai menantang duel banyak pihak bergaya hidup mewah dan jauh dari ahlak juga gaya hidup ulama Ba'alawi maka tokoh-tokoh Robito Alawiah sudah memberikan tegurang menjawab segala syupatnya dengan tegas lewat video resmi humas DPP Robito Alawiah dan Robito tidak memiliki hak apapun untuk menghukum seseorang di samping yang bersangkutan bukanlah pengurus organisasi dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan organisasi Robito Alawiah juga wajib menghormati hukum yang berlaku dalam kapasitasnya Robito Alawiah tidak pernah ikut campur terlibat maupun memberikan bantuan hukum kepada sang Oknum selama ia terkena kasus hukum Robito Alawiah tidak berkenan dikaitkan atas perilaku Oknum yang tidak sejalan dengan Toriko Alawiah yang memiliki cara dan jalannya sendiri dan tidak mengikuti nasihat organisasi juga para salah yang merasakan masyarakat dan meresahkan keluarga besar Alawiah apalagi dituduhkan Robito mengendalikan perilaku Oknum tersebut setiap ormas yang dibentuk oleh setiap Alawiah merupakan haknya sebagai warga negara memang tidak ada kekuatan hukum yang mengharuskan ia taat pada organisasi Robito Alawiah setiap Alawiah bebas bergabung dengan ormas manapun yang ia senangi dalam perspektif hukum dan status warga negara Robito akan terus berfokus pada dakwah Al-Ba'alawi pendidikan dan kegiatan sosial yang sesuai dengan ajaran Al-Quran As-Sunnah juga Salafu Soleh telah tiba seruan dari Robito Alawiah saatnya bersatu 77 tahun merdeka di mana kita sekarang kami hanyalah bagian kecil yang turut membentuk suatu perahu besar perahu itu bernama Indonesia negeri ini mencapai kemerdekaan lewat keberanian dan pengorbanan semboyan merdeka atau mati seakan menjadi cambuk menuju mimpi persatuan kesejahteraan lihatlah perahu besar ini sekarang kemana perahu besar ini menuju sebuah perahu hanya bisa bertahan jika seluruh komponen menyatu rapat menutup keranggangan ini adalah sebuah pesan dari kami yang kecil saatnya bersatu saatnya bersatu saatnya mendengar untuk memahami bukan untuk membantah saatnya menerima perbedaan tidak memaksakan keseragaman saatnya topang menopang menghadapi ombak yang meninggi saatnya memperhalus lisan dan tulisan mencontohkan budi pekerja yang baik selamatkan karakter bangsa menghadapi ujian kontestasi kekuasaan yang hanya sementara saatnya bertanggung jawab berpikir matang sebelum bertindak perilaku kita berdampak besar bagi generasi penerus bangsa jika kau ingin melihat masa depan suatu bangsa maka lihatlah kondisi pemuda mereka saat ini saatnya optimis keragaman ras agama adalah wujud kekayaan bangsa saatnya merajut persatuan yang dapat dibanggakan para pahlawan saatnya membangun kedewasaan yang mematikan ego dan kesombongan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati